Sumatera Utara merupakan salah satu target daerah untuk program Resbound yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh ICCO Corporation. Ini merupakan tahun kedua implementasi proyek tersebut, di mana kita akan melihat seberapa besar kemajuan yang telah tercapai, khususnya di dalam mengimplementasikan program CCSR pada beberapa desa berikut. Desa Martebing adalah salah satu desa perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, di mana di desa tersebut, bentuk implementasi Resbound salah satunya adalah kerjasama yang telah dilakukan dengan pemerintah desa Martebing, yaitu membangun rumah kepompong yang bertujuan untuk menjadi rumah kreativitas bagi anak-anak. Di tempat ini, anak dapat belajar berbagai kreativitas seperti menari, kabaret, dan belajar komputer. Seiring berjalannya waktu, rumah kepompong juga dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk berkumpul dan melakukan aktivitas pemberdayaan. Tentu saja dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Bagaimana desa mempunyai inisiatif ketangguhan ekonomi keluarga, bagaimana desa mengembangkan kontensi yang ada di desa, baik itu kontensi masyarakatnya ataupun kontensi daripada alamnya, maka melalui program pemberdayaan masyarakat dengan terbentuknya suatu kelompok, yaitu kelompok Martebing Mandiri. Setahun setelah workshop kemitraan Resbound, pemerintah daerah Langkat dan Serdang Bedagai mengeluarkan peraturan daerah Perda CSR dan mengumpulkan 30 perusahaan untuk memperkenalkan metode kemitraan Resbound di dalam forum TJSLP, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, di mana itu merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kebetulan di langkat ini, untuk kegiatan CSR kita telah punya perda ya, perda nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang kemudian diperkuat lagi dengan adanya perbuk atau peraturan bupati nomor 29 tahun 2016 tentang kegawaman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan terbesar dari salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah tidak tertulisnya bagaimana manajemen penerimaan atau SOP untuk pekerja muda dalam wilayah perkebunan. Dengan berkonsultasi kepada PKPA, perusahaan berinisiatif merebuskan SOP pekerja muda sesuai dengan prinsip bisnis dan hak anak. Ada juga dari pelajar dari Rokita Sari Baun Purba yang untuk sekolah teknik komotik di permesinan, ada juga yang sudah magang, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan dan juga magang di KHI bisa membuka, menerima tenaga muda yang sudah layak, yang tidak kiranya melanggar daripada perlindungan anak. Pemda Deli Serdang dengan program Wisata Kota berinisiasi membuat program City Tour yang terinspirasi dari wisata ramah anak di Langkat CEFT. Sebagai desa wisata, tentu kebersihan adalah salah satu hal yang paling utama. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting. Bukit Lawang sebagai daerah wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di mana hal itu berdampak pada banyaknya sampah yang terdapat di area ini. Karena itu, bank sampah didirikan agar sampah yang ada di sekitar kawasan Bukit Lawang ini bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Pelan-pelan kami juga sudah membuat karena pihak perkebunan Bukit Lawang itu, Kepong Bukit Lawang juga sudah memberi kami satu lahan untuk membuat bank sampah yang mana bank sampah itu dikelola oleh banyak pihak, tapi ada satu lembaga khusus yang menengah itu namanya Sumatera Trust Bank, tapi di beberapa lembaga di dalam, seperti juga kami dari BLG. Di sini, keterlibatan teman-teman PKPA juga sebagai mitra kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai lembaga lokal di dalam akun kegiatan itu sangat nyata dan kami berterima kasih banyak kepada PKPA. Partisipasi sosial dan integrasi antara CSR perusahaan dan dana desa adalah kunci untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia dan memfasilitasi perbaikan. Terima kasih telah menonton!